Selamat pagi, kami berada di ruang Zoom PKKNB 2020, insya Allah akan hadir Istimewa Amik Riau, hari Sabtu, hari Minggu, ini personil ya Bersama Ketua Pak Nur Jayadi dan seluruh Panitia yang bekerja Semoga lancar, semoga sukses Jangan lupa seluruh mahasiswa baru peserta PKKNB Siap-siap besok kita gladi resik Hadir jam 7.30 Sementara untuk linknya akan di-share jam 7.30 Baik, kita lanjutkan kembali Untuk mengetahui sebenarnya bagaimana sih panduan tata tertib Pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKNB di Stemming Amiriau tahun ajaran 2020-2021 Jadi disini nanti adik-adik bisa mengetahui aturan main untuk kegiatan ini Apa yang harus adik-adik ikuti Dan disini ada juga yang tidak boleh dilanggar ya Jadi ada aturan-aturannya Untuk tahun 2020-2021 temanya yang diangkat adalah Menjadi generasi Z Yang kreatif Dan konektif di era new normal Menjadi generasi Z Yang kreatif Jadi kreatif itu berarti Tidak berpangku tangan Tidak hanya menunggu Dia harus menjemput bola istilahnya Kalau disini Akan banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreatif Jadi siapa yang kreatif dia yang dapat Tidak sedikit Itu ada namanya program kreatifitas mahasiswa Yang ditajak oleh Dikti Hadiahnya Pemenangnya luar biasa Dari 5 juta sampai 45 sampai 50 juta Itu bisa didapatkan Bagaimana caranya Nah itu Nanti akan dijelaskan ya Pada saat PKKMB Oleh Biro kemahasiswaan nanti ya Lalu confident Jadi confident ini kita harus percaya diri Terhadap semuanya Adik-adik jangan merasa minder Datang dari daerah Bama-nya Atau datang Mohon maaf Dari satu Apa namanya Orang tuanya Ekonominya Lemah mamanya Disini tidak ada yang Membedakan Ya Adik-adik mau dari unsur mana saja Dari suku mana saja Dari agama mana saja Kita disini Sama-sama menuntut ilmu Menuntut ilmu itu Untuk Menggapai Cazita kita Menyongsong Masa depan yang lebih baik Ya Kebetulan Hari ini Di negara kita Di negeri kita yang tertinta ini Telah Sedang dilanda Covid-19 Nah Pemerintah juga sudah Sedikit melonggarkan Dengan istilah Era new normal Atau hidup baru Tentunya Kita hari ini Berada di Zoom PKKMB ini Ini salah satu Mendukung Daripada Apa yang Disampaikan oleh pemerintah Yaitu Era new normal Baik Untuk Panduan tata tertib Itu diawali Dengan ketetuan Umum Pada ketetuan Umum Yang pertama Peserta pengenalan Kehidupan kampus Mahasiswa baru Atau PKKMB Adalah Mahasiswa baru Stemi Amirio Yang Dinyatakan Lulus seleksi PMB Tahun 2020 Dan Mahasiswa Angkatan lama Yang belum Atau Berhalangan Mengikuti Kegiatan PKKMB Pada tahun Sebelumnya Jadi yang Hadir hari ini Adalah Mahasiswa-mahasiswa Yang terbaik Yang masuk Stemi Amirio Kategorinya Itu Lulus Dan juga Ada senior Adik-adik Bukan berarti Dia kemarin Males-malesan Gak mau ikut Tidak Karena ada kegiatan Dan salah satu lain Hal Tidak bisa ikut Namun Hari ini Dengan semangat Yang sama Bersatu Bergabung Dengan adik-adik Yang baru Untuk mengikut Kegiatan PKKMB Pada tahun 2020 Jadi Ya Hari ini Berkolaborasi Yang kedua Apabila Peserta Tidak bisa Atau Berhalangan Mengikuti Kegiatan PKKMB Ini Agar Mengajukan Surat izin Dua hari Sebelum Pelaksanaan Dan Dapat Mengikuti PKKMB Tahun Berikutnya Jadi Panitia Stemi Amik Riau Dalam ini Tidak Mengekang Adik-adik itu Mengharuskan Namun Apabila Ada sesuatu Dan lain Hal Yang berkenaan Dengan Kegiatan Dibolehkan Dibolehkan Untuk Menunda Mengikuti PKKMB Tahun Ini Di 2020 Namun Nanti Harus juga Mengambil Pada tahun-tahun Berikutnya Yaitu Tahun 2021 Tentunya Ya Tidak Boleh Tidak Karena Wajib Dikutin Oleh Yang namanya Mahasiswa Stemik Amik Riau Yang ketiga Peserta Wajib Mengikuti Kegiatan PKKMB Secara Daring Atau Online Nah Ini dia Untuk Yang tahun 2020 Ini Agak Spesial Dari Peserta Sebelumnya Kalau Peserta Sebelumnya Itu Dia Langsung Datang Secara Offline Ke Kampus TML Tapi Kali Ini Online Ya Namun Auranya Tidak Berbeda Auranya Sama Adik-adik Sama Halnya Mendengar Menyimak Bermain Dan Juga Happy-happy Ya Menjadi Mahasiswa Stemik Amik Riau Ya Mungkin Hanya Kali ini Adik-adik Bisa Satu Satu Forum Dengan Teman-temannya Besok Kalau Sudah Satu Lokal Berbeda Kelas Dengan Yang Lainnya Tentu Konsentrasi Adik-adik Itu Adalah Belajar Nah Kali ini Walaupun Adik-adik Tidak Tatapan Langsung Tapi Bapak Lihat Di WA Group Sudah Menunjukkan Satu Etikat Baik Ingin Bersosialisasi Antara Satu Satu Orang Dengan Orang Lainnya Satu Daerah Dengan Daerah Lainnya Jadi Tidak Tidak Lagi Canggung Canggung Ya Ini Alangkah Baiknya Ya Ini Yang Harus Dipupu Terus Satu Dengan Lain Harus Saling Peduli Harus Saling Mengenal Ya Agar Bagaimanapun Juga Satu Kesatuan Kita Ini Akan Dikat Menjadi Silaturahmi Di Sivitas Akademika Stemik Amik Riau Jadi Kita Menjadi Keluarga Besar Stemik Amik Riau Kebanggaan Bagi Kita Semua Yang Keempat Ketentuan Umumnya Adalah Perwakilan Peserta PKKMB Dilaksanakan Secara Offline Atau Panitia Akan Menunjuk Dua Orang Perwakilan Dari Masjabaruh Ini Begini Maksudnya Akan Ada Diminta Dua Orang Dua Orang Ini Tidak Kalian Tidak Bukan Adalah Akan Dipasangkan Jaket Alamater Secara Simbolis Oleh Ketua Stemik Amir Riau Yang Menandakan Bahwasannya Adek Adek Siap Untuk Mengikuti PKKMB 2020 Ini Ya Jadi Tidak Semua Diundang Hanya Dua Orang Untuk Selanjutnya Yang Dua Orang Ini Akan Mengikuti Kembali Secara Offline Kebetulan Teman-teman Anda Yang Dua Orang Ini Tempat Tinggalnya Tidak Jauh Dari Kampus Temi Amir Riau Ya Karena Saat Ini Kota Pekan Baru Khususnya Di Lokasi Daerah Kampus Kita Ini Masuk Dalam Zona Merah Atau Sedang Diadakan PS PSBM Ya PSBM Jadi Pembatasan Skala Mikro Ya Baik Selanjutnya Ini Dalam Panduan Tata Tertib Pada Poin B Waktu Pelaksanaan Semua Sudah Tahu Waktu Pelaksanaan Itu PKKMB Dilaksanakan Sebenarnya Ada Dua Ada Online Dan Offline Dilaksanakan Pada Hari Dan Tanggal Sabtu Dan Minggu 3 Dan 4 Oktober 2020 Dimana Pada Hari itu Adek-adek Menyimak Langsung Seluruh Aktivitas PKKMB PKKMB Secara Online Atau Daring Dari Rumah Masing-Masing Harapannya Semua Mahasiswa Sebagai Peserta Terus Mengikuti Terus Menyimak Jangan Ada yang Meninggalkan HP Atau Laptopnya Simak Terus Karena Bagaimanapun Juga Yang Akan Disampaikan Oleh Para Narasumber Adalah Pimpinan Dan Juga Babapak Yang Memiliki Kompetensi Pada Pekerjaannya Kompetensi Dan Pekerjaannya Ini Itu Sangat Berkaitan Langsung Dengan Aktivitas Kegiatan Belajar Mengajar Di kampus Belajar Mengajar Tentunya Akan Ada Adik-adik Di sana Jadi Adik-adik Akan Ketemu Dengan Bapak Ibu Yang Akan Menjadi Narasumber Jadi Jangan Sampai Adik-adik Meninggalkan Jadi Kalau Sanaya Pun Akan Meninggalkan Janganlah Terlalu Lama Dan Jangan Disengaja Untuk Waktu Yang Akan Dimulai Kita Pada Hari Sabtu Dimulai Jam 8 Sampai Jam 15 WB Sedangkan Pada Hari Minggunya Sama Kita Diadakan Jam 8 Sampai Jam 12 Untuk Tempatnya Itu Di gedung E Kampus Temik Amik Riau Dan Rumah Masing-masing Bertara Maksudnya Gedung E Kampus Temik Amik Riau Adalah Dimana Para dosen Panitia Karyawan Menyelenggarakan Untuk PKKMB Secara online Ya Nanti Bapak akan Bantu Meliput Bagaimana Suasana Di gedung E Tersebut Sehingga Adik-adik juga Mengetahui Aura Atau Melihat Langsung Bagaimana Suasana Di gedung E Tempat kami Melaksanakan Kegiatan PKKMB Sedangkan Yang lain Adik-adik Tetap Harus Di rumah Jadi Di rumah Itu Maksudnya Tidak lain Tidak bukan Ini salah satu Kita juga Mendukung Usaha Pemerintah Dalam Memutus Pandemi COVID-19 Ini Nah Ini dia Jadi Insyaallah Kalau kita Semuanya Disiplin Kita patuh Pada Aturan Aturan Yang satu Yaitu Pemerintah Tentunya Ini akan Cepat kita Akhiri COVID-19 Ini Ya Amin Baik Untuk Media yang Sendiri Sedapat Mungkin Stemi Amirio Akan Menyediakan Aplikasi Zoom Us Perserta Online Jadi Adik-adik Akan Dikirim Linknya Paling Lambat 15 Menit Paling Cepat Itu 30 Menit Sebelum Acara Jadi Paling tidak Jam 7 30 Pagi Jadi Usahakanlah Adik-adik Bangun Sedini Mungkin Sarapan Dulu Lalu Lalu Untuk Konsentrasi Jangan Lupa Di Samping Adik-adik Sediakan Buku Pena Itu Penting Yang Mau Dicatat Dicatat Yang Mau Ditanya Nanti Dicatat Dulu Agar Tidak Lupa Untuk Waktu Pelaksanaan Pada Poin 2 Join Link ID Dan Pasco Zoom Dibagikan Di WA Group Mahasiswa Baru Tahun 2020 Jadi Udah Pastilah Group Yang Telah Kita Buat Itu Di WA Itu Disitulah Akan Menjadi Pusat Informasi Tempat Bertanya Tempat Dari Panitia Men-share Daripada Segala Macam Pengumuman Jadi Adik-adik Lihatnya Hanya Disana Baik Untuk Poin C Tata Tertib Peserta PKKMB Yang Pertama Peserta PKKMB Harus Join Di Link Zoom Tepat Waktu Sesuai Jadwal Tempat Waktu Sesuai Jadwal Ini Karena Di Awal Panitia Akan Mengirim Yang Namanya Registrasi Atau Absen Jadi Sebenarnya Setiap Sesi Akan Ada Absen Adik-adik Harus Konsen Di Awal Sesi Ada Absen Di Akhir Sesi Akan Di Absen Lagi Lalu Dilihat Lagi Nanti Jadi Narasumber Akan Share Semua Bahan-bahannya Di Sana Bahan-bahan Presentasi Akan Bisa Dilihat Di Sana Bahkan Nanti Seusahanya Itu Panitia Sedapat Mungkin Akan Mengirim Bahan-bahan Presentasi Kepada Adik-adik Nanti Mungkin Kita Share Lagi Lewat Gru WA Kita Jadi Adik-adik Harus Ada Di Sana Yang Kedua Peserta PKK MB Wajib Mencantumkan Identitas Di Akaun Zoom Dengan Format Nama Lengkap Prodi Yang Disingkat Kalau Dia Teknik Informatika Berarti Singkatannya TI Kalau Sistem Informasi Berarti Singkatannya SI Kalau Teknologi Informasi Singkatannya TIFF Ini Diambil Contoh Kalista Ambar Ya Underscore Karena Dia Ngambil Prodinya Teknologi Informasi Underscore TIFF Kalau Adik-adik Yang SI Berarti Terakhirnya SI Kalau Adik-adik Ngambil Teknologi Informasi Berarti Terakhirnya TI Tentunya Jadi Jangan Lupa Siapkan Nanti Namanya Jadi Waktu Adik-adik Akan Masuk Itu Biasanya Diminta Untuk Memasukkan Nickname Atau Nama ADHD Jadi Nama Nama Itu Langsung Aja Nama Anda Underscore Pakai Singkatan Prodi Yang ketiga Peserta PKKMB Diwajibkan Menghidupkan Kamera Di Aplikasi Zoom Selama 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 Kegiatan PKKMB Daring Berlangsung Atau Memastikan Kuota Koneksi Internet Dalam Kondisi Stabil Ya Pastinya Karena Ini Berkenaan Dengan Kegiatan Adik-adik Dari Awal Nantinya Sampai Adik-adik Di Wisuda Jadi Awal Masuk Kuliah Semester 1 2 3 4 5 6 7 8 Lalu Disitu Ada Kerja Praktek Lalu Disana Lagi Ada Ujian Labor Lalu Disana Lagi Ada Pelaksanaan Belajar Mengajar Ada Praktek Lalu Adik-adik Ada Yang Namanya Bimbingan Dengan Dosen Ya Lalu Terakhir Ada Yang Namanya Skripsi Ya Skripsi Ini Adalah Bentuk Daripada Wujud Apa Yang Adik-adik Dapatkan Selama Belajar Distemi Amikriau Jadi Dijadikan Satu Menjadi Bahan Nah Bahan Inilah Yang Adik-adik Akan Buat Untuk Syarat Adik-adik Mendapatkan Gelar Penuh Sarjana Komputer Distemi Amikriau Nah Itu Akan Diterangkan Seluruhnya Lalu Bagaimana Yang Lainnya Itu Akan Dijelaskan Oleh Masing-masing Prodi Nantinya Peserta PKKMB Tidak Diperkenalkan Dalam Kondisi Mobile Berjalan Atau Berkendaraan Serta Memperhitungkan Kondisi Area Virtual Yang Mendukung Kelancaran Paksana PKKMB Dengan Nyaman Aman Dan Tanpa Gangguan Apapun Ya Tentunya Tidak Elok Tidak Baik Untuk Bisa Melaksanakan Kegiatan Itu Dalam Kondisinya Itu Berjalan Karena Akan Tidak Stabil Dan Ada Sedikit Gunjangan Dan setelah Itu juga Adik-adik Pasti Tidak Akan Konsentrasi Dalam Hal Ini Usahakan Tetap Ada Di Rumah Minimal Dua Hari Ada Di Rumah Tiga Hari Tiga Hari Ada Di Rumah Untuk Mengikuti Secara Aktif Kegiatan Ini Tentunya Jadi Carilah Tempat Yang Nyaman Tanpa Ada Gangguan Sehingga Adik-adik Mengetahui Sebenarnya Bagaimana Kampus TMI Amik Riau Yang Kelima Peserta PKKMB Wajib Menyiapkan Lingkungannya Dalam Keadaan Rapi Dalam Kurung Tidak Ada Pakaian Bergantungan Dan latar Belakang Harus Satu Warna Ini Memang Apa Namanya Habit Jadi Walaupun Habit Kita Itu Darah Mudah Tapi Saat Zoom Jangan Jangan Ada Di Belakang Belakang Kita Itu Yang Bergelantungan Tau Lah Apa Yang Bergelantungan Disitu Kan Nah Itu Sedapat Mungkin Rapikan Minimal Di Belakang Kita Itu Adalah Tembok Jadi Akan Disaksikan Oleh Pimpin-pimpinan Stami Amik Riau Dan Teman-teman Anda Oke Yang Kenam Peserta PKKMB Tidak Diperkenankan Makan Dan Minum Selama Kegiatan Berlangsung Kecuali Pada Saat Pergantian Jadwal Acara Ya Ini Memang Dalam Offline Sendiri Dan Kegiatan Nyatanya Baik Itu Di Kelas Belajar Mengajar Atau Praktek Di Laboratorium Ini Hal Yang Tidak Dibenarkan Untuk Makan Minum Ya Makan Minum Hanya Dibenarkan Saat Jeda Saat Istirahat Ya Sama Hal Dengan Kegiatan Kita Hari Ini PKKMB Ini Untuk Makan Dan Minum Tidak Diperkenankan Ya Walaupun Curi-curi Karena Kameranya Diaktifkan Pasti Nampak Ya Tentunya Apa Namanya Kita Latihlah Diri Kita Untuk Menjadi Orang Yang Taat Benar Dan Insyaallah Akan Sukses Amin Yang Ketujuh Peserta PKKMB Diperkenankan Peserta PKMB Diperkenankan Untuk Mengajukan Izin Bersifat Sementara Misalnya Ke toilet Ya Disampaikan Ke host Aplikasi Zoom Melalui Private chat Dengan Format Izin Underscore Nama Underscore Keperluan Ke toilet Wah Ini Kita Coba Kita Coba Menjadi Orang IT Yang Melek Teknologi Jadi Tidak Koprol Asal Langsung Loncat Langsung Hilang Langsung Tidak Boleh Udah Masanya Adik-adek Harus Melatih Menjadi Seorang Intelektual Intelektual Itu Adalah Orang Yang Bisa Menghargai Orang Lain Maka Otomatis Dia Akan Bisa Menghargai Diri Dia Sendiri Dan Lingkungannya Ya Insyaallah Kalau Adik-adik Sudah Bisa Menjadi Diri Adik-adik Sendiri Secara Baik Dan Bijaksana Tentu Yang Namanya Keselesaan Itu Akan Menghampiri Dengan Otomatisnya Yang Kedelapan Diberikan Waktu Istirahat Selama 60 Menin Untuk Melakukan Isoma Istirahat Sholat Dan Makan Yang Mau Istirahat Leyeh Sambil Tiduran Silahkan Yang Belum Sholat Silahkan Sholat Yang Mau Makan Silahkan Makan Sebenarnya Masih ada Satu lagi Nih Yang Mau Buang Air Kecil Silahkan Jangan Ditahan Tahan Lagi Oke Jadi Tadi Kebiasaan Juga Kalau Orang Biasanya Dulu Waktu SMA SMK MA Sering Permisi Itu Akan Kebiasaan Tapi Cobalah Jadi Membiasakan Setiap Acara Tidak Permisi Ya Bukan Berarti Kita Menahan Tidak Tapi Ini Adalah Faktor Kebiasaan Dan Inilah Masanya Dijedah 60 Menit Adik-adik Bisa Apa Namanya Melakukan Istirah Sholat Makan Sekalian Ke Toilet Untuk Yang Kesembilan Wajib Mengikuti Seluruh Kegiatan Yang Tercantum Sesuai Dengan Randon Acara Jadi Tidak Tebang Pilih Tidak Pilih Kasih Tidak Ada Spesial Semua Peserta Baik Mahasiswa baru Atau Mahasiswa yang lama Wajib Untuk Mengikuti Mahasiswa Kelas Pagi Kelas Malam Ataupun Kelas E-learning Wajib Mengikuti Karena Bagaimanapun Adik-adik Panitia Ini Berharap Adik-adik Bisa Tepat Waktu Dalam Menyelesaikan Pendidikan Distemi Amikriau Kami tidak ingin Menahan Adik-adik Begitu Lama 8 semester Harus Selesai 8 semester Ke 4 tahun Harus Selesai Kalau bisa Lebih cepat Lebih cepat Lebih Bagus Dengan Bagaimana Caranya Simak Ikutin PKKMB Ini Dengan Tertib Makanya Wajib Seluruh Kegiatan Yang Tercantung Disesuai Dengan Rano Acara Jadi Jangan Ditinggalkan Satupun Acara Yang Kesepuluh Wajib Mengisi Kehadiran Setiap Session Melalui Link Yang Telah Dibagikan Di Chat Pada Aplikasi Zoom Nah Nanti Adik Lihat Adik-adik Lihat Narasumber Perhatikan Narasumber Nah Di Sisi Lain Nanti Akan Di Informasikan Juga Di Sela-sela Itu Akan Di Informasikan Juga Akan Di Share Juga Link Untuk Kehadiran Link Kehadiran Adik-adik Harus Isi Link Kehadiran Ini Menandakan Adik-adik Aktif Atau Ada Pada Saat Sesi Yang Dimaksud Ya Itu Akan Diberi Penilaian Akan Dievaluasi Ya Sehingga Adik-adik Layak Lulus Dengan Predikat Yang Baik Terbaik Gitu Ya Baik Untuk Kategori D Ketentuan Seragam Peserta PKKMB Yang Pertama Menggunakan Background Atau Layar Virtual Yang Telah Ditentukan File Akan Dishare Ke Grup WA Nah Ini Nanti Adik-adik Akan Mengikuti Arahan Daripada Panditia Nanti Kita Lihat Ya Kita Lihat Bersama Background Bagaimana Atau Layar Virtual Bagaimana Nanti Pada Hari Jumat Itu Akan Disampaikan Ya Kalau Background Kalau Layar Virtual Itu Ada Beberapa Warna Yang Tidak Boleh Digunakan Sedangkan Background Itu Disarankan Berwarna Hijau Ya Yang Kedua Peserta PKKMB Diwajibkan Berpenampilan Rapih Bersih Dan Sopan Ya Dengan Ketentuan Yang Pertama Jika Dia Pria Baju Kemeja Putih Polos Dengan Panjang Lengan Panjang Dan Memakai Dasi Ingat Sekali Lagi Baju Kemeja Putih Polos Jadi Kalau Nanti Kemejanya Putih Tapi Lurik Ada Gambar Gambar Itu Tidak Polos Disarankan Jangan Digunakan Ya Gunakan Baju Putih Baju Putih Ini Akan Adik Gunakan Sampai Adik Wisuda Ya Jadi Kalau Dari Hari Ini Belum Ada Diupayakan Ya Tidak Perlulah Yang Mahal Yang Penting Baju Putih Lengan Panjang Pakai Dasi Kita Pelan Pelan Menjadi Intelektual Muda Menjadi Seorang Yang Berkarakter Dengan Adik Menghargai Diri Adik 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 Pasti Bisa Untuk Mencapai Kesuksesan Nah Ini Dia T Apanya Hikmah Yang Bagi Yang Wanita Baju Kemeja Putih Polos Juga Lengan Panjang Juga Tapi Tidak Transparan Ya Jangan Pula Transparan Kalau Cowoknya Yang tipis Jangan Tidak Elok Ya Menggunakan Kerudung Berwarna Putih Jadi Untuk Yang Pakai Jilbab Silahkan Menggunakan Nebar Warna Putih Apabila Tidak Mengenakan Kerudung Diwajibkan Menggunakan Harnet Bagi Yang Berambut Panjang Tidak Atau Tidak Berponi Jika Yang Berambut Pendek Di Atas Kerah Baju Diwajibkan Menggunakan Jepit Rambut Rapi Ya Atau Tidak Berponi Dan Tidak Dalam Keadaan Dicat Berwarna Ya Jadi Intinya Kalau Sandai Wanita Itu Jangan Sampai Rambutnya Itu Ya Kayak Bintang Film India Ya Jadi Diterpa Angin Rambutnya Berderai Jadi Adik Adik Bisa Ikat Bisa Kasih Jepit Rambut Yang Tidak Pakai Jilbab Usahakan Rapi Karena Bagaimanapun Untuk Kenyamanan Adik-adik Sendiri Dalam Mengikuti PKKMB Ini Yang Terpenting Jangan Dicat Apalagi Pakai Cat Tembok Jangan Baik Untuk Yang Poin E Poin E Ini Pengawasan Pengawasan Dilakukan Agar Pelaksanaan PKKMB Sesuai Dengan Rencana Yang Telah Ditetapkan Pengawasan Dilakukan Oleh Panitia Yang Terdiri Dari Unsur Pimpinan Dosen Tenaga Pendidikan Semua Unsur Lain Yang Yang Dianggap Perlu Pengawasan Ini Meliputi Seluruh Rangkaian Kegiatan Hingga Dapat Dibuat Monef Untuk Perbaikan 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 Kedepan Jadi Adik Selama PKKMB Ini Walaupun Kita Dalam Pelaksanaan Secara Daring Atau Online Tetap Diawasi Dari Gestur Adik Adik Dari Penampilan Adik Adik Dari Tingkah Laku Adik Adik Dari Keaktifannya Kecakapannya Dalam Berkomunikasi Nantinya Itu Semua Diperhatikan Tentunya Karena Bagaimanapun Tugas Bapak Ibu Dosen Dan Karyawan Yang ada Di sini Adalah Mengingat Adik-adik Menjadi Orang Sukses Kelak Untuk Evaluasi Evaluasi Dilakukan Untuk Melihat Keberhasilan Pencapaian Tujuan Program Sekaligus Menganalisis Manfaat Materi Atau Aktivitas Efektivitas Efisiensi Termasuk Analisa Kelemahan Dan Kendala Yang terjadi Pada Penyelenggaran Kegiatan Evaluasi Dilakukan Oleh Panitia Dengan Membentuk Tim Yang terdiri Dari Unsur Pemimpin Dosen Unsur Pimpinan Pimpinan Dosen Tenaga Kependidikan Serta Unsur Lain Yang dianggap Perlu Evaluasi Dilakukan Selama Kegiatan Langsung Antara Lain Dengan Cara Mengidarkan Kusyoner Dan Memberikan Pertanyaan Pada Setiap Sesi Acara Kepada Para Mahasiswa Nah Ini Dia Jadi Jadi Adem Dan Adem Adem Jadi Adem Adem Sesi Tanya Jawab Jadi Ada Pertanyaan Adem Adem Yang Menjawab Ingat Ini Door Fresh Adem Adem Bisa mendapatkan doorpress ini Sekalian adik-adik Dicatat sebagai Peserta Yang aktif Dalam pelaksanaan Berebut-rebutlah adik-adik siapa yang ingin Mendapat doorpress Atau menjadi Peserta yang aktif disini Nah ini dia Yang poin G perlu adik-adik Perhatikan sanksi Semua Bentuk pelanggaran Terhadap ketentuan-ketentuan Di atas dikenakan Sanksi sesuai dengan Peraturan yang berlaku Sanksi berupa Peringatan lisan Peringatan tertulis Skorsing Tidak diperankan mengikuti kegiatan PKKMB Ya Nah ini sanksi ini Tentunya Tidak diharapkan Oleh kami panitian Dan dosen karyawan disini Ya contohnya Kalau sanksi itu Yang patal Mungkin Ya Adik-adik Di dalam Video Mohon maaf Mungkin ada Buka baju Asusila Lalu Membuat Kata-kata yang tidak baik Lalu ada tulisan-tulisan yang tidak baik Lalu ada simbol-simbol Lalu Untuk Memprovokasi Nah ini dia Tentu dari sana Ada penilaian negatif Bagi kami Sehingga Jatuhlah sanksi Kepada adik-adik semua Tapi harapannya ini tidak Ya harapannya ini Semua Berjalan Dengan baik Dan dengan benar Sehingga hasilnya Bisa maksimal Bagi adik-adik semuanya Pekan baru 23 September 2020 Ditarangkan oleh Panitia PKKMB 2020 Ya Terima kasih Kepada Adik-adik Ya Ikutin panduan Tata-tata ini Dengan Dengan Sebaik-baiknya Kita Jumpa Pada video Berikutnya Membahas Bagaimana Mekanisme Untuk Doorpress Dan Challenge Ya Mars Masiswa baru Stemik Amik Riau Selanjutnya Pada video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Pada video selanjutnya Selanjutnya ali تep